Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik lagi di channel Illusion Makeup Dengan aku Duitia Sastrowi Joyo Profesi aku adalah Makeup Artis Profesional Untuk video kali ini Aku akan membagikan bagaimana Cara biasanya aku Pakein complexion untuk pengantin Nah complexion ini Dipake untuk pengantin jadi dia agak berat Dan tebal, buat temen-temen Mungkin ini Cuma cocok untuk pengantin karena Kalau misalnya dipake untuk sehari-hari Atau misalnya dipake untuk pesta Kayaknya terlalu tebal Dan terlalu berat Jadi buat temen-temen yang mau belajar Makeup pengantin ini cocok banget Langsung aja kita mulai tutorialnya ya Sebelumnya kita aplikasikan dulu Softline nya Setelah itu kita aplikasikan primer Nah ini dari Laura Mercier Dia hasilnya itu agak mengkilat Kalau misalnya kita aplikasikan Di wajah atau di kulit Kalau kita liat sih Emang gak terlalu keliatan ya Tapi nanti kalau setelah aku Aplikasikan di model Kalian pasti bisa liat perbedaannya Muzik 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 nah kelihatan kan hasilnya dia lebih shiny di wajah setelah itu aku pakai primer yang kedua ini dari MUVE base mattifine jadi dia itu hasilnya itu matte banget dan kalian lihat kalau misalnya itu kayak powder gitu untuk pori-pori jadi kesannya kayak nggak berpori-pori nah hasilnya itu matte banget dan hanya aku aplikasikan di area hidung atau area daerah teman oke ini wajahnya udah siap kita aplikasiin foundation foundation yang aku pakai ini dari Shiumura aku mix sama LT Pro smooth corrector perbandingannya itu yang penting dia itu kental jadi nggak terlalu cair banget terus nanti kita aplikasikan dengan tangan-tangan lentik oke kita mulai mengaplikasikan mulai dari bawah mata biar gampang kita jangkau area-area yang paling susah dijangkau dulu itu yang pertama kali kita aplikasikan aku pakai tangan untuk aplikasiinnya tujuannya biar dia itu kita tahu takerannya ketebelan atau terlalu tipis satu itu terus yang kedua biar dia meresap sempurna ke kulit selamat menikmati kalau udah selesai diaplikasikan dengan tangan kita sempurnain dengan Beauty Blender aku pakai sponnya ini nggak pernah bisa klien hati harus Beauty Blender karena nggak tahu kenapa spon yang lain tuh beda nggak sama kayak Beauty Blender terus udah gitu kalau pakai tangan itu masih punya kekurangan jadi kalau pakai tangan itu tetap ada kayak misalnya jejak-jejak jadi jari kita yang kita tepuk-tepuk itu tetap ada jadi kita alusin lagi pakai Beauty Blender selamat menikmati abis itu aku pakai foundation cair dari Shiumura nomor 784 ini aku pakai sebagai highlight tanpa aku campur jadi lebih liquid karena yang pertama itu layarnya itu kan udah terlalu kental jadi yang layer kedua untuk highlight itu biar nggak ketebelan kita pakai yang liquid jadi yang cair aja supaya hasilnya dia itu lebih natural nggak terlalu keki banget atau ketebelan banget selamat menikmati selamat menikmati abis itu aku pakai crayolan stick ng2 ini aku pakai sebagai setting nah untuk pertama kali settingnya itu itu setting hidung biar presisi aku pakainya aku transfer ke dua jari ibu jari gitu terus aku stress set gitu ke area hidung selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan jangan lupa kita blend aku blend pakai kuas biar dia hasilnya lebih natural Terus kamu siapin Kuas Klopting Pokoknya kuasnya bentuknya kayak begini Meraknya apa aja Kebetulan ini merknya Constancell Cuman udah lama banget aku beli Jadi aku lupa untuk harganya Nah ini untuk aplikasi In Blush On Seperti biasa Blush Onnya itu aku pake Dari Wardah Lipstick Palette Dan jangan khawatir Ini gak masalah Karena gak aku campur dengan bibir Jadi khusus untuk Khusus untuk si pipi aja Terus kita dab-dab aja Pake si kuas ini ke seluruh pipi Berikutnya aku pake highlighter Dari The Balm Mary Lou Sorry banget ini aku gak sempet shoot Pokoknya ini gambarnya yang ada disini ya Nah aku sengaja Sebelum aku setting pake bedak powder Aku udah pake highlighter dulu Yang press powder Kenapa? Karena aku ngindarin highlighter yang nonjok banget Jadi kayak mengkilat Flawless-flawless gitu Glowing-glowing gitu Tapi gak terlalu yang kayak Gar banget Nonjok Mengkilat Blitteran Semua mukanya Itu aku ngindarin itu Makanya aku Aplikasiin sebelum aku setting Semua mukanya ini Gitu Oke ini baru aku setting Makeupnya Pake powder dari Chanel Terus Udah gitu Kita aplikasiin Aku pake spawn yang segitiga Jadi biar gampang untuk ngejangkau Dan aku mulai dari bawah mata Seperti biasa Sampai jumpa Abis itu Biar gak terlalu powdery banget Aku semprot Pake mineral spray Apa aja Aku pake oven disini Tapi kalian bisa pilih apa aja Tujuannya Biar dia gak terlalu powdery banget Jadi dia nge-set banget Bener-bener ke kulit Gitu Abis itu jangan lupa Kalian kipas-kipas Biar cepet penyerapannya Lanjut aku pake Blotting powder Yang warna putih Dari NYX Karena ini udah masuk Ke area mata Dan sebenernya untuk complexion Ini udah selesai Lanjut ke mata Dan sebagainya Dan lain-lain Masuk ke mata Ini sebenernya mata ini aku terinspirasi dari video viral eyeshadow yang Chinese gitu loh Yang tiga warna Yang tiga warna Kayak bendera gitu Tapi kayaknya gagal Dan menurut aku sih gak efektif banget Jadi gak keliatan gradasinya Dan gak keliatan rapih Kayak gitu sih Jadi aku skip aja ya Untuk video Untuk eyeshadow-eshaduan ini Terus abis itu Aku pakein mascara gitu Biar dia lebih on Matanya Kalian jangan lupa ya Untuk Ngaplikasiin lagi Highlighter Kalau dirasa mungkin Highlighternya Kurang keliatan Kalian bisa Tambahin di akhir Setelah Tadi ya Setting spray Atau Riasan mata Tujuannya buat kita Menselarasin gitu loh Untuk Menyelaraskan Menyelaraskan Complexionnya Biar keliatannya Bagus Setelah itu Kalian bisa Aplikasikan Lipstick Dan lain sebagainya Aku rasa Untuk makeupnya Udah selesai Dan complexionnya Udah selesai Semoga kalian suka Untuk video aku Yang kali ini ya Oke itu dia Tutorial Complexion Penganten Biasa yang aku pake Gimana buat temen-temen Semoga Tutorial kali ini Bermanfaat Untuk temen-temen ya Dan yang belum subscribe Beruang subscribe Dan untuk yang suka Video ini Like dan komennya Di bawah ya Terus Kira-kira Apa lagi ya Tutorialnya Nantikan tutorial Dari aku ya Waktunya aku Assalamualaikum Wabarakatuh Dadah